Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini edisi 18 Oktober 2023 Berita utama Sulsel Siaga Pemilu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama TNI dan Polri menurunkan ribuan personel gabungan untuk mengawal pengamanan pemilu dan pilkada serentak 2024 Sejumlah daerah dan tempat pemungutan suara dianggap masuk dalam kategori rawan sehingga pemerintah dan petugas menyiapkan pengamanan dan mitigasi resiko jelang pemilu 2024 Berita selanjutnya, Kapolri minta penyidik profesional Kepala Kepolisian Republik Indonesia, General Listio Sigit Prabowo menurunkan tim bares krim dan propam Polri untuk melakukan atensi kepada Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi General Listio Sigit mengarahkan agar kasus ini diselesaikan dengan profesional dan tidak arogan Berita terakhir, Sulsel ekspor komoditas unggulan capai Rp1,4 triliun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali mengekspor berbagai komoditas unggulan ke luar negeri Terbaru nilai ekspor mencapai sekitar Rp1,4 triliun yang diikuti oleh 81 pengusaha ekspor di Sulawesi Selatan Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak harian rakyat sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com Terima kasih Sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih Terima kasih